Wali Kota Semarang Hendra Prihadi menyerahkan kurban sapi jenis Simental dan FH ke Panitia Kurban Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Sapi berterang Simental dan FH adalah salah satu sapi hasil perkawinan silang antara sapi FH dan sapi Simental. Sapi seberat 1,2 ton itu diserah terimakan oleh Wali Kota kepada Ketua Takmir Masjid Agung Semarang Kiai Haji Hanif Ismail disaksikan seluruh warga di halaman Masjid Agung Semarang. Dalam sambutannya Wali Kota yang akrab di Sapa Hindi itu berpesan agar proses pembagian daging kurban dapat dilakukan dengan tertib, sehingga penyaluran daging kurban dapat berlangsung dengan baik. Dan insya Allah, karena niatnya baik, mudah-mudahan hasilnya baik, jangan sampai niatnya baik, berita dikurang besoknya justru muncul tidak baik karena oyok-oyokan, terbutan, gak terbit. Dengan pengolahan dari tahun ke tahun yang sudah semakin profesional, saya yakin tahun ini khususnya di Masjid Agung Kaupan Kota Semarang bisa mendistribusikan lebih banyak dan lebih baik. Terima kasih, matemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, takmir Masjid Agung Semarang, Kiai Haji Hanif Ismail mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Semarang dan segenap masyarakat yang telah ikut serta menyumbangkan hewan kurban. Dijelaskan jumlah penerimaan hewan kurban pada tahun ini meningkat, disamping itu sapi pemberian wali kota juga lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu. Lebih lanjut, dia menyampaikan, sumbangan hewan-hewan kurban itu berasal dari beberapa CSR perusahaan, salah satunya CSR secara merdeka dan sasa. Sumbangan lainnya berasal dari hasil iuran jamaah Masjid Agung Semarang yang belum bisa berkurban sendiri. Dengan jumlah hewan kurban yang meningkat, dirinya berharap jumlah daging kurban yang akan dibagikan bisa lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu pihak Masjid membagikan sebanyak 8.000 bungkus daging kurban. Sebanyak 4.000 bungkus daging kurban dibagikan kepada pakir miskin jalanan di sekitar Semarang, sedangkan 4.000 bungkus lainnya dibagikan kepada warga sekitar Masjid Agung Semarang. Sementara itu, Ketua Panditia Kurban Haji Muhammad Fauzan menambahkan, Selain disalurkan ke pakir miskin jalanan dan warga sekitar Masjid, daging kurban juga disalurkan ke kelurahan-kelurahan di Semarang Tengah. Masjid-masjid kelurahan akan mendapatkan sebanyak 25 bungkus. Selesai proses secara terima hewan kurban, acara dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban secara simbolis oleh wali kota. Selanjutnya, warga dari berbagai elemen bergotong-koyong menyebeli dan membungkus jatuh kurban untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak. Dari Semarang, Muhammad Habib Jamjami, Suara Merdeka, Jawa TV Sampai jumpa di video selanjutnya.